Hai ini ada soal bangun ruangnya diketahui sebuah ember ini ada ember yang mana diameternya itu 42 tentunya jari-jari 21 ya yang ini yang bawah jari-jari bawah itu adalah sembilan kemudian di sindirinya ini 20 itu ya ditanyakan adalah volume ember sehingga kalau ini dibuat kerucut ini disini ada panjangnya 15 yang bayangannya nah anggap aja ini saya buat kerucut maka nanti volume ember adalah kerucut besar dikurangi dan kerucut kecil gitu ya kita buat ilustrasinya dulu kita membuat kerucut besar jadi terbesar itu nanti akan kita peroleh anggaplah seperti ini ya ini siku-siku yang mana disini 21 ini adalah sisi miringnya 20 ditambah 1535 ya jadi disini tingginya kita jadi tinggi akar dari 35 kuadrat dikurangi 21 kuadrat 35 itu berapa 1225 21 adalah 441 itu ya ini saya kurangi dikurangi berapa 784 ya betul enggak kalau kalau nggak salah 784 ya sudah 44 berarti di akar adalah 28 ya 28 cm cm kita lanjutkan kemudian gambar yang kedua adalah menggunakan segitiga yang satunya berarti yang kerucut kecil berarti kecil berarti sisinya berapa ini siku-siku jari-jarinya adalah 9 sininya 15 tentunya anggaplah ini tadi t1 ya ini tadi t1 sekarang jadi t2 berarti akar caranya sama ya dengan atasnya 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat 15 adalah 225 kurangi 81 berapa ini 144 ya sama dengan 12 nah dari sini kita akan hitung volumenya jadi kita hitung volumenya yaitu apa volumenya volumen yang pertama dan volumen kedua di mana-mana volumen adalah luas ala sekali tingginya ini V nya adalah 22 per 7 R nya tadi 21 ya 21 kuadrat tingginya adalah 28 ini kita bagi dengan 7 disini M4 jadi berapa hasilnya nah itu semua kita kalikan bentar ya bentar ya Nah itu tinggal dikali ya Jadi hasilnya adalah berapa 3880 ya ini berarti 3880 cm3 gitu ya ini adalah volumenya nah kemudian kita nyari volumenya yang kedua yang kedua yang adalah volumenya ini kita nyari volumenya volumenya t1 volumenya adalah Vr kuadrat t2 V nya 22 per 7 R nya yang kedua adalah 9 kali 9 t2 nya adalah 12 gitu ya kita hitung jadinya berapa ini ini kita hitung aja ya 22 kali 99 kali 12 Hai hasilnya adalah 3054 4,8 ini juga sentimeter kubik gitu ya jadi kalau dengan volume volume ember volumenya berapa jadi volume yang diminta volume ember pengennya memang Tentunya V1 dikurangi V2 3880 kamu kurangi dengan 3054 berapa hasilnya nanti aja saya scroll dulu hasilnya adalah jadi hasilnya adalah berapa deh oh iya ini komal banyak ya ini 0,8 hasilnya adalah berarti 825,2 itu ya ini adalah hasilnya cm3 gitu ya ini jawabannya seandainya mau dibuat liter berapa deh kalau dibuat liter dibagi 1000 ya kita bagi dengan 1000 berarti 0,8252 liter gitu ya ini kalau dibuat liter sama saja hasilnya ya